Malam ke-21 bulan Ramadan, Laylatul Qadar. Tanda-tandanya terang, lalu hujan, lalu cerah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar keterangan bahwa malam Laylatul Qadar pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi pada malam ke-21. Kemudian ada beberapa ustad yang mengatakan bahwa Laylatul Qadar itu rata-rata terjadi pada malam ke-21 pada setiap tahun. Pertanyaan kami, apakah suhaib hadis tersebut? Pertanyaan kedua, apakah benar bahwa Laylatul Qadar itu rata-rata terjadi pada malam ke-21? Atas jawabannya disampaikan terima kasih. Syukran jazilan. Wa jazakumullahu khairan kathira wa ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala allahu azawajal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna anzalnaahu fi leylatil qadr. Wa ma adraka ma leylatul qadr. Leylatul qadr khairun min alfi shahir. Tanazzalul malaiikatu wal ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matula'il fajr. Al-ayah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimahkumullah. Ketahuilah bahwa jawaban. Pertanyaan pertama. Hadisnya sohih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa telah terjadi malam leylatul qadr. Pada zaman Rasulullah s.a.w. Terjadi pada malam ke-21. Itu hadisnya sohih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan kedua. Memang benar. Pada zaman Rasulullah s.a.w. Pernah terjadi leylatul qadr. Pada malam ke-21. Namun. Menurut hadis-hadis yang lain. Dijelaskan bahwa. Leylatul qadr itu tidak khusus pada malam ke-21. Tetapi dianjurkan untuk mencarinya pada malam-malam ganjil. Di dalam 10 malam yang terakhir. Yaitu malam ke-21. Malam ke-23. Malam ke-25. Malam ke-27. Dan malam yang ke-29. Dari bulan Ramadan. Dasar hadisnya riwayat. Dari Abu Sa'id al-Khudri. An-Abi Sa'idin al-Khudri r.a. Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. Beliau berkata. Istahallati s-sama'u fi tilkallaylati. Telah bercucuran s-sama'u. Artinya telah turun hujan. Oleh langit fi tilkallaylati di itu malam. Yaitu malam laylatul qadr. Fa'amtorot lalu turunlah hujan. Oleh langit. Fa'wakafa al-Majidu lalu bocor. Al-Majidu oleh masjid. Fi musallat Nabi SAW. Di tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Laylatah ehda wa ishrina. Ini keterangannya. Laylatah ehda wa ishrina. Pada malam ke-21. Fa'ba surat. Lalu melihat. Lalu dilihat. Ini terhadap mataku. Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW. Dan melihat oleh saya. Gatuh Abu Sa'id al-Khudri. Ilahi kepada Rasulullah. Yang syarafah telah selesai oleh Rasulullah. Minas subhi daripada surat subuh. Wawajhu bermula dalam keadaan wajahnya Rasulullah. Mumtaliun yaitu penuh. Oleh wajah Rasulullah. Tinan pada tanah. Wamaan dan pada air. Akhrajahu al-Bukhariyu. Akhrajah telah mengeluarkan hubadah hadis al-Bukhariyu. Limah Bukhari. Nomor hadis. 2018. Wa muslimun dan oleh imam muslim. Nomor hadis. 1167. Jadi benar. Bahwa pada zaman Rasulullah SAW. Telah terjadi Laylatul Qadar. Pada malam. Yang ke-21. Kemudian turun hujan. Turun hujan. Maka Abu Sayyid al-Khudri. Tadkala waktu subuh. Melihat wajahnya Rasulullah. Penuh dengan tanah dan air. Karena masjidnya Rasulullah saat itu. Kan belum ada tekelnya. Belum ada keramiknya. Apalagi granit. Masjidnya masih pasir. Dan setelah turun hujan itu. Masjid. Nabawi bocor. Maka Rasulullah SAW dan para sohabat. Tadkala sujud. Waktu sulat subuh. Rata-rata kening mereka. Wajah mereka itu. Penuh dengan tanah dan air. Ini hadis. Suhaib Bukhari Muslim. Kemudian para ulama menjelaskan. Sesungguhnya tanda-tanda. Malam Laylatul Qadar. Karena awalaha. Karena yaitu ada oleh Laylatul Qadar. Awalaha. Yaitu awalnya. Karena yaitu ada awalaha. Awalnya Laylatul Qadar. Sofiatun. Oleh bersih. Mushrikotun. La barda fiha wa la harwa. Jadi bersih terang. Benderang. Tidak dingin. Dan juga tidak panas. Sejuk berarti. Wa la sahaba wa la reha. Dan tidak ada mendung. Tidak ada mendung. Dan juga tidak ada angin. Berarti sepoi-sepoi. Wal kawakibu fiha. Sakinatun. Dan bermula bintang-bintang. Fiha di dalam malam Laylatul Qadar. Sakinatun yaitu tenang. Tidak ada yang berjatuhan. Jadi malamnya hening sekali. Tidak dingin. Tidak panas. Tidak mendung. Tidak ada angin. Sepoi-sepoi. Ithistahallatis sama'u. Karena krimis asama'u oleh langit. Fi tilka di dalam itu al-laylati. Wujudnya malam. Yaitu malam Laylatul Qadar. Fa'amtarat lalu turun hujan oleh langit. Li annal mala'i kata. Karena sesungguhnya para malaikat. Fiha di dalamnya malam Laylatul Qadar. Aktharu. Yaitu lebih banyak. Min'adadil hiso. Daripada jumlahnya. Kerikil-kerikil. Fil ardi di muka bumi. Wa tanazzalu dan turun al-mala'ikatu oleh para malaikat. Fiha di dalam malam Laylatul Qadar. Ma'akuli kutratin. Beserta setiap tetes-tetes mimma il-bahri. E mimma il-matorri. Daripada air hujan. Jadi mengapa pada malam Laylatul Qadar itu. Kerimis dan turun hujan. Karena setiap tetes air hujan itu. Beserta malaikat. Jadi malaikat banyak sekali. Setiap tetes air hujan itu. Disertai oleh satu malaikat. Thumma tatlu'u asyamsu. Kemudian terbit asyamsu oleh matahari. Fi sobi hati yaumihah. Di pagi harinya. Malam Laylatul Qadar. Be doa dalam keadaan putih. Putih. La syu'a'a. Tidak ada sinar. Yaitu wujud. Laha baginya syamsun. Jadi mataharinya putih. Tidak merah. Tidak kuning. Putih. Bersih. Tidak ada sinar yang menyakitkan. Lima ruah. Ubayy ibn Ka'bin. Raduyallahu'an. Lima. Karena suatu hadis. Ruah yang telah meriwetkan. Ubayy ibn Ka'bin. Oleh Ubayy ibn Ka'ab. Raduyallahu'an. Kalau berkata oleh beliau. Ubayy ibn Ka'ab. Wa amaratuha bermula. Tanda-tandanya. Malam Laylatul Qadar. Antatlu'a. Yaitu sekiranya. Terbit asyamsu oleh matahari. Fi sobi hati yaumihah. Di pagi harinya. Malam Laylatul Qadar itu. Bezo'a dalam keadaan putih. Bersih. La su'a'a yang tidak ada sinar. Yaitu wujudlah baginya syamsun. Akhrajahu muslimun. Akhrajah telah meluarkan hubadah hadis muslimun oleh imam muslim. Nomor hadis 762. Jadi jelas. Ciri-ciri atau tanda-tanda malam Laylatul Qadar itu. Pada awalnya terang-benderang. Kemudian mulai kerimis dan turun hujan. Kemudian pada pagi harinya. Matahari terbit dalam keadaan sangat cerah berwarna putih. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.